Shalom semuanya, selamat datang di ibadah online Army of God GMS Semarang Kita memasuki bulan yang baru nih, bulan November Buat kalian yang lagi mendengarkan ibadah hari ini, aku percaya hadirat Tuhan itu gak beda kok Karena gak pernah dibatasi dengan jarak dan waktu Buat kalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami, welcome home Kami rindu untuk terus terhubung dan juga terkonek dengan setiap dari kalian Biar gak ketinggalan seputar informasi gereja Maorsharon Jangan lupa ya buat follow instagram dan juga subscribe youtube channel kami di GMS Semarang Sebelum kita memulai ibadah, mari persiapkan setiap hati untuk menerima yang terbaik Responi setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pada ibadah hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Kami sungguh mengucap syukur Dan biar Tuhan lewat ibadah hari ini Hidup kami diubahkan Dan kami bisa terus menjadi dampak yang baik untuk sekeliling kami Terima kasih ya Bapak, hanya dalam namumu kami berdoa Haleluya, amin Ini tahun dimana roh kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga Bangun teamwork aja dengan roh kudus dulu Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita Dan dalam takut akan Tuhan Percayalah Breakthrough terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu Tahun ini mari kita percepat diri Quick to listen Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat Lambat Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa Satu dari kamu mengalahkan si bu musuh itu quality Tapi Tuhan gak berhenti disitu Tua berlaksa-laksa Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang disini bukan jadi jemaat akhirnya Tapi semua jadi murid-murid Yang berbuah-buah lepas Gereja Mawar Syaron sekali mengayurkan tombaknya Berdirilah 300 gereja Mari kita bersatu Mari kita akselerasi Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi Siapa mau Mari kita puji Tuhan bersama Hanya kau pencundanku Hidupku di tanganmu Kau Tuhan sanggup pulihkan Ubahkan hati yang hancur Aku milikmu selamanya Bentuk hidupku Jadikan sepertimu Serupa denganmu Sampai selamanya Ku mau bersinar selalu Terima kasih telah mencundanku Hidupku di tanganmu Hidupku di tanganmu Kau Tuhan sanggup pulihkan Ku ubahkan hati yang hancur Terima kasih telah mencundanku Terima kasih telah mencundanku Bentuk hidupku Bentuk hidupku Bentuk hidupku Jadikan sepertimu Sama denganmu Sampai selamatnya Ku mau bersinar selalu Beritakan karyamu Beritakan karyamu Masa depan Masa depan Cerah membentang Sebab kau Tuhan Jalan kehidupan Masa depan Cerah membentang Sebab kau Tuhan Jalan kehidupan Masa depan Cerah membentang Cerah membentang Sebab kau Tuhan Jalan kehidupan Masa depan Cerah membentang Bentuk hidupku Jadikan sepertimu Serupa denganmu Sampai selamatnya Sampai selamatnya Ku mau bersinar selalu Beritakan karyamu Haleluya Jangan lupa Kasih-Mu bersemi di hatiku Sungguh indah dan mulia Damai-Mu bersemi di hatiku Tenggelamku di hadiratmu Engkau terindah, terbegah Termulia, termanis Oh Yesusku Hadiratmu Menghanyutkanku Bahwa aku dekat padamu Kasih-Mu bersemi di hatiku Sungguh indah dan mulia Damai-Mu bersemi di hatiku Tenggelamku di hadiratmu Engkau terindah Terbegah Terbulia, termanis Oh Yesusku Yesusku Hadiratmu Menghanyutkanku Bahwa aku dekat padamu Tenggelamku Engkau terindah Tenggelamku 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 Biarlah kasih-Mu bersemi di hatiku Tenggelamku 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 Haleluya 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 Kami rindukan Engkau Kami nantikan Engkau Yesusku Haleluya Kasih-Mu Kasih-Mu Yesus Haleluya Kau terindah Terbedak Terbedak Terbulia Terbanis Oh Yesusku Hadiratmu Menghanyutkanku Bahwa aku dekat padamu Oh Yesusku Hadiratmu Menghanyutkanku Bahwa aku dekat padamu Oh Yesusku Oh Yesusku Hadiratmu Menghanyutkanku Bahwa aku dekat padamu Bahwa kami dekat Berlariku Kau Hadiratmu Sumber segalanya Hanya Hadiratmu Mengakuimu Di segala Jalanku Dalam hadiratmu Dalam hadiratmu Ada urapan Baru Mari kita nyanyikan bersama Berlariku Ke hadiratmu 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 Berlariku Berlariku Ke hadiratmu Sumber segalanya Dalam hadiratmu Mengakuimu Berlariku Di segala Dalam hadiratmu Dalam hadiratmu Dalam hadiratmu Dalam hadiratmu Sumber segalanya Sumber segalanya Dalam hadiratmu Mengakuimu Di segala Jalanku Dalam hadiratmu Ada urapan Baru Dalam 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 hadiratmu Ada urapan Baru Dalam hadiratmu Ada urapan Baru Dalam hadiratmu Baru Ya kita masih bisa Bersama-sama Memuji Dan menyembah Tuhan Aku percaya Persekutuan yang bersama Dengan Tuhan itu Akan membawa kita Menemukan Kekuatan Yang baru Dan sejati Amin Nah Di masa yang seperti ini Kita harus tetap percaya Bahwa penyertaan Tuhan itu Sungguh nyata loh Berikut Aku akan membacakan Victory Report Dari teman-teman Army of God Yang pertama Adalah dari Jerry Salah satu resolusiku Tahun ini Adalah memperoleh IP3 Tapi Baru saja Mulai berkuliah Beberapa minggu Sudah harus online Karena pandemi Jujur saja Kuliah online Justru membuat saya Makin bosan Karena Harus kuliah sendirian Dan di rumah saja Aku Merasa khawatir Dan Takut Kalau gak bisa Menyelesaikan resolusiku Di tahun ini Tapi Aku Aku cuma berdoa Dan berserah kepada Tuhan I do my part With loyalty And Yang terbaik UTS dan UAS Online pun Saya berserah penuh Sama Tuhan Di penghujung semester Waktu IP saya keluar Saya benar-benar deg-degan Tapi Puji Tuhan Tanpa disangka-sangka IP saya tembus 3,4 Tuhan benar-benar baik Saat saya berserah Dan mengandalkannya Tuhan bekerja dengan Cara yang tidak terduga Bahkan memberi saya IP Lebih dari yang saya minta Wow Praise the Lord ya Selanjutnya Ada dari Mercy Di masa pandemi ini Saya mengalami Banyak hal Dan Tentunya Belajar banyak Dari apa yang saya alami Saya harus segera Menyelesaikan tugas Akhir dengan baik Namun Dalam prosesnya Saya mengalami beberapa hal Yang tidak mudah Muncul kendala bimbingan Dengan dosen Bahkan Saya mengalami masalah Di luar kuliah Dan menuntut saya Untuk bisa melepaskan Pengampunan Begitu pahit rasanya Ketika harus mengampuni Di situasi tertekan Tapi Saya sadar Saya akan merasa lebih rugi Ketika tidak bisa mengampuni Tiap malam Saya berdoa Supaya saya Bisa melepaskan pengampunan Tersyukur Saya dikelilingi Dengan orang-orang yang tepat Pengampunan Juga bisa saya lepaskan Saya diarahkan Dikuatkan Dan disupport Sehingga saya bisa Lepas dari tekanan Tugas akhir pun Tuhan yang melancarkan semuanya God is good teman-teman Wow Praise the Lord ya Buat kalian Yang memiliki pergumulan Atau rindu Untuk didukung dalam doa Jangan sungkan Untuk hubungi Nomor WhatsApp Di 08 222 30390 Sekarang Waktunya kita Untuk memberikan Persembahan Baik itu Persepuluhan Ataupun Ucapan syukur Persembahan Bisa ditransfer Melalui rekening Yang ada di layar Atau juga Melalui scan QR Code Yang ada Mari persiapkan Yang terbaik Dengan hati Dengan penuh ucapan syukur Dan tulus Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk persembahan Yang bisa kami berikan Biar kami Melakukan bagian kami Dengan tepat Dan menyukakan hatimu saja Biar lewat Persembahan ini Ya Tuhan Bisa memuliakan Namamu lebih lagi Di muka bumi ini Dan kalau sebentar Kami akan mendengarkan Firmanmu Berikan tanah hati Yang terbaik Untuk menerima Benih firman Yang terbaik Yang datangnya Daripadamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah hari ini Kita akan dilayani Oleh Pastor Bernard Samuel Gembala Regional Jateng dan DI Selamat mendengarkan Shalom Jumat AOG Senang sekali Kita bisa beribadah minggu bersama-sama Semua karena anugerah Dan kebaikan Tuhan Dan di bulan yang baru Kita akan berbicara Mengenai satu topik Yang tidak akan pernah ada Dan habisnya dibicarakan Di kalangan anak muda Apalagi kalau soal Pacaran Pasangan hidup Soal pernikahan Jadi hari ini Kita akan berbicara Mengenai hal Bagaimana Membangun Relationship Bagaimana Membangun pernikahan Tentu saja Seperti yang Tuhan kehendaki Dan kita akan belajar Dari dalam Alkitab kita Dan hari ini Pastor Bernard berjudul Behind the scene Bagaimana Perjodohan Matchmaking Antara Isaac And Rebecca Atau Isaac Dan Ripka Nanti kita akan melihat bersama-sama Kejadian 24 Pastor Bernard akan bercerita dulu Bagaimana Dilatar belakangi Oleh seorang yang namanya Abraham Bapak orang percaya itu Bapak orang beriman Memerintahkan kepada hamba Yang paling tua Yang paling lama Sudah bekerja di rumahnya Yang namanya Eleazar Untuk mencari jodoh Anak satu-satunya Abraham Yang namanya Isaac Dan akhirnya Lewat perjalanan Eleazar ini Ketemu Ripka Dan kita akan belajar Sama-sama Uniknya peristiwa ini Dicatat dalam Alkitab kita Pada akhirnya Dijadikan oleh bangsa Israel Menjadi sebuah pakem Panduan Tatanan Perjodohan mereka Bahkan sampai kepada perkawinan Jadi cerita yang sebentar Kita akan bahas bersama-sama Itu penting bagi bangsa Israel Di dalam perjodohan Sampai perkawinan Dan tentu saja Ada kebenaran-kebenaran Firman Tuhan Yang relevan Kita bisa kerjakan Sampai hari ini Oleh karena itu Siapkan catatan kita Buka Alkitab kita bersama-sama Dari kejadian Fasal yang ke-24 Mulai ayat yang ke-16 Mari kita lihat bersama-sama Ayat yang ke-16 Dikatakan demikian Eleazar ingat tadi Ceritanya adalah Dia diperintahkan Abraham Untuk mencari jodoh Dia berdoa Di dalam hatinya Kemudian akhirnya Dia ketemu Dengan yang namanya Ripka Dan ayat 16 Dikatakan Anak gadis itu Sangat cantik Parasnya Seorang perawan Belum pernah bersetubu Dengan laki-laki Ia turun ke mata air itu Dan mengisi buyungnya Lalu kembali Naik Kita berhenti dulu Dalam ayat yang ke-16 Dikatakan ketika Eleazar selesai berdoa Dia ketemu dengan Seorang wanita muda Dikatakan kalimat pertama Anak gadis itu Sangat cantik Parasnya Cantik parasnya Berbicara mengenai Penampilan yang terlihat Di luar Memang penampilan Di luar Kita tidak bisa Memilih Seperti apa Ukuran atau bola mata Kita Sipit atau lebar Hidung kita Rambut kita Penampilan fisik Tak banyak Kita bisa Ubah Ini dan itu Meskipun banyak orang Berusaha Yang namanya Operasi plastik Mereka gak puas Dengan hidungnya Yang terlalu ke dalam Atau pesek Istilahnya Mereka buat mancung Ya bisa Mereka lakukan Operasi plastik Dengan tujuan Hanya untuk Supaya penampilan Fisiknya menarik Nah kalau Pasar Benet Berbicara mengenai Penampilan fisik Bukan berarti Penampilan fisik itu Tidak penting Tentu saja penting Tetapi Tidak perlu Sampai dirubah Sampai kita harus Menjalani operasi plastik Hanya untuk Kita bingung Di dalam soal penampilan Di luar saja Mengenai penampilan fisik Yang perlu kita lakukan Tentu saja adalah Kita harus menerima Dan mensyukuri Tentu saja Warna kulit kita Hidung kita Mulut kita Mata kita Rambut kita Penampilan fisik kita Kita harus menerima Dan bersyukur Mensyukuri Dan setelah itu Kita perlu merawatnya Tak perlu sampai Dirubah tadi Operasi plastik Tetapi dalam Urusan merawat Itu menjadi Tanggung jawab kita Masing-masing Berbicara hal yang Sederhana Mandi Gosok gigi Olahraga Itu menjadi bagian kita Itu menjadi Tanggung jawab kita Diceritakan Ripka Yang pertama Dia cantik parasnya Soal penampilan Memang bukan itu Hal satu-satunya Hal yang utama Tetapi tentu saja Perlu dijaga Perlu dirawat Karena ingat baik-baik Tubuh kita adalah Bait Allah Dimana roh kudus tinggal Sehingga tanggung jawab kita Sebagai generasi muda Harus merawat Dan menjaganya Jangan ada seorang pun Di antara kita Yang merasa Tidak tampan Tidak cantik Tuhan menciptakan kita Dengan kedaulatannya Di balik semua itu Pasti ada rencana Dan kehendak Tuhan Bagian kita Merawatnya Memeliharanya Dengan baik Supaya Setiap apa yang Tuhan Percayakan dalam hidup kita Termasuk tubuh kita Dijaga dengan prima Dengan sehat Dengan fit Dan kita bisa terus Bergerak berjalan Di dalam kehendak Dan rencana Tuhan Tapi kita akan lihat Ternyata penampilan fisik Bukan segala-galanya Meskipun Saya baca beberapa berita Saya baca beberapa riset Memang orang yang punya Penampilannya Enak dilihat Penampilannya cantik Atau tampan Memang katanya punya Kemudahan-kemudahan tertentu Contoh misalnya Lebih mudah jadi Public figure Di dalam pekerjaan pun Katanya Lebih sering luput Daripada hukuman Jadi memang Yaitu karena Tuhan ciptakan Begitu orang dengan Penampilan fisik tertentu Tetapi Bukan Kehidupan kita Tidak boleh Hanya Berfokus kepada Penampilan fisik Bahkan Saya tunjukkan kepada Kalian semua Bagaimana Eleazar Masih ingat Eleazar itu adalah Hamba daripada Abraham Dia justru berdoa Bukan Supaya Dipertemukan Jodoh buat Anak Tuhan Yaitu namanya Isak itu Bukan fisiknya Tapi justru Kecantikan Atau kualitas Di dalam hidupnya Saya akan tunjukkan Saya akan bacakan Inilah doanya Eleazar Eleazar pun berdoa Bukan untuk Penampilan fisik Dia berkata demikian Dalam Kejadian yang sama Kejadian 24 Ayat yang ke-12 Sampai ke-14 Perhatikan doanya Eleazar Lalu berkatalah Ia Tuhan Allah Tuanku Abraham Buatlah kiranya Tujuanku ini Tercapai Pada hari ini Tunjukkanlah Kasih setiamu Kepada Tuanku Abraham Disini aku berdiri Di dekat mata air Dan anak-anak perempuan Penduduk kota ini Datang keluar Untuk Menimba air Lalu ayat 14 Dikatakan demikian Kiranya terjadilah begini Anak gadis Kepada siapa Aku berkata Tolong miringkan Buyungmu itu Supaya aku minum Dan yang menjawab Minumlah Dan unta-untamu Juga akan ku beri minum Dialah kiranya Yang kau tentukan Bagi hambamu Isa Maka dengan begitu Akanku ketahui Bahwa engkau Telah menunjukkan Kasih setiamu Kepada Tuhan Perhatikan Generasi muda Doanya Eleazar Dia tidak Tanya Atau tidak Minta Tuhan Tunjukkan Temukan dengan Wanita yang cantik Parasnya Enggak Dia justru berdoa Kecantikan di dalam Kualitas di dalam Kualitas batinia Seseorang yang Mau memberi minum Dengan penuh kasih Bahkan memberi Unta-untanya minum Nanti kita akan pelajari Itu kualitas terakhir Yang perlu dipersiapkan Bagi anak muda Bagi setiap kalian Kalau mau berbicara Mengenai pacaran Pasangan hidup Dan ngomong-ngomong Kalau ini berbicara Mengenai Ditemukannya Ripka Berarti firman ini Bukan hanya untuk wanita Tapi untuk semua Mau laki-laki Mau perempuan Perjodohan Kualitas yang perlu Dibangun Adalah sama saja Ya jadi yang pertama Cantik Parasnya Berbicara mengenai Tidak perlu merubah Penampilan fisik Dengan operasi plastik Tetapi justru Merawat Menjaga Memelihara Harus Kadang-kadang penampilan Yang di luar itu Adalah ekspresi Daripada prinsip Nilai di dalam Kalau di dalam kita Adalah prinsip Kita meyakini Kesehatan Kita meyakini Kebersihan Pasti kita pun Akan menjaganya di luar Tapi ingat Fisik di luar Bukanlah Segala galanya Mari kita perhatikan Ayat yang sama Dalam kejadian 24 Ayat yang ke-16 Dikatakan anak Gadis itu sangat cantik Parasnya Lalu kalimat berikutnya Ini adalah penting Kata-kata berikutnya Seorang perawan Belum pernah bersetubuh Dengan laki-laki Seorang perawan Berbicara mengenai Berarti dia belum ada Ikatan pernikahan Berarti dia adalah Seseorang yang setia Lalu belum bersetubuh Dengan laki-laki Ditekankan kembali Berarti dia Menjaga Kekudusannya Nah ini yang seringkali Menjadi hal yang Challenging Atau menantang Bagi generasi muda Di tengah-tengah Pergaulan bebas Di tengah-tengah Menilai di dunia ini Kebenaran Menjadi subjektif Orang bisa Merasa benar Menurut standarnya Sendiri Kadang tidak peduli Lagi nasihat orang tua Kadang gak peduli Lagi dengan Etika moral Yang berlaku di lingkungan Bahkan Alkitab Kadangkala diabaikan Nah tidak boleh demikian Dengan anak-anak Tuhan Jemaat AOG Ingat Ripka ini Bukan hanya Elok parasnya Bukan hanya kita Bertanggung jawab Menjaga penampilan Fisik kita Tetapi Justru kesetiaan Dan menjaga Kekudusan Bahkan ditekankan itu Perawan belum pernah Berstubuh Berarti betul-betul Ripka itu Menjaga Kekudusan Hidupnya Kalau dunia Atau generasi muda Yang lain Yang tidak kenal Tuhan Mereka melakukan Hal-hal yang menghancurkan Mereka narkobalah Mabuklah Free sex Tidak demikian Dengan anak-anak Tuhan Jemaat AOG Justru menjaga Kekudusan Membuat kita Akan menikmati Setiap anugrah Dan berkat Tuhan Taukah kalian Jangan berpikir Ah orang Kristen Gak enak ya Gak boleh ini Gak boleh itu Rasanya gak bebas Tidak seperti Generasi Muda lain Yang tidak kenal Tuhan Tapi jangan salah Justru sebaliknya Ketika kita takut Akan Tuhan Menjaga kekudusan Justru itu adalah Jalan Untuk kita menikmati Setiap anugrah Dan berkat Tuhan Yang dia Sediakan di dalam Hidup kita Jangan hangus Karena itu Jangan hangus Karena hawa nafsu Jangan hangus Karena percabulan Jangan hangus Karena pornografi Yang merusak Kehidupan Generasi muda Ingat baik-baik Tuhan punya rencana Yang jauh Lebih indah Daripada itu Ketika kita menjaganya Dan memasuki Pernikahan Yang diberkati Dan disertai Oleh Tuhan Ada satu ayat Yang Pastor Benat Ingat ketika Mempersiapkan kotba ini Dalam Ibrani 12 Ayat 16-17 Dikatakan demikian Janganlah ada orang Yang menjadi cabul Atau yang mempunyai Nafsu yang rendah Seperti Esau Yang menjual hak Kesulungannya Untuk sepiring makanan Perhatikan ayat 17 Mengerikan loh Dikatakan kamu Sebab kamu tahu Bahwa kemudian Ketika ia hendak Menerima berkat itu Ia ditolak Sebab itu Ia tidak beroleh Kesempatan Untuk memperbaiki Kesalahannya Sekalipun Ia mencarinya Dengan mencucurkan Air mata Meskipun nangis Meskipun mohon Mohon Meskipun menjerit-jerit Kalau kalian baca Kembali kisahnya Dia kehilangan Kesulungannya Hanya karena Semangkok Bubur kacang merah Nafsu makan Sama cabul Mirip nafsunya Meskipun makan Bukan berarti dosa Kalau kita makan Tidak dosa Tentu saja Kalau percabulan Pornografi itu dosa Tetapi Dorongan Keinginannya Maksudnya Itu mirip Kalau kita lapar Anggap kita doa puasa Mungkin seminggu Atau beberapa hari Lalu kita lapar Banget Setelah lapar Ketemu makanan Kalau orang lapar Makanan apapun Jadi enak ya Mau makanan mahal Mau makanan murah Makanan favorit Atau tidak favorit Namanya lapar Langsung kita nikmati Dengan lahap Coba pasar beda Katanya Sekuat-kuatnya Kita makan Pada waktu kita lapar Coba berapa porsi Yang kita bisa habiskan Gak bisa kan Kita makan Semau kita Sebanyak-banyaknya Perut kita Pasti akan penuh Karena punya kapasitasnya Dan setelah kita makan Padahal kelaparan Makan Ya sudah Begitu saja Sama juga Percabulan Sama juga Hawa nafsu Kalau berbicara Mengenai dosa seksual Itu sama saja Orang terdorong Pornografi Orang terdorong Melakukan percabulan Tetapi Cuman seperti Orang makan Setelah itu Ya sudah Gak akan kita bisa Menikmati Kekal Atau Everlasting Begitu Meskipun tadi Makan dengan percabulan Bedanya makan Kalau kita makan Tidak dosa ya Percabulan Atau pornografi Dosa Tetapi Dorongannya Dan kenikmatan Yang kita nikmati Alkitab kita Menjelaskan Jangan kita menjadi Orang yang punya Nafsu yang rendah Yang cabul Seperti kita makan Langsung kenyang Sudah Dan demikian juga Dosa percabulan Dosa seksual itu Nikmatnya Hanya sesaat Hanya untuk Daging kita Tetapi Kerugiannya Tetapi Dampaknya Tetapi Resikonya Aibnya Belum penyakit Yang mengikuti Itu bisa Menghancurkan Masa depan Kita Taukah Hanya untuk Kenikmatan Tanda petik Sesaat saja Seperti orang makan Hanya 5-10 menit Setelah itu Orang kenyang Mirip-mirip Dengan percabulan Dinikmati Sesaat saja Tetapi Merusaknya Bisa seumur hidup Bahkan dikatakan Ayat yang ke-17 Sebab kamu tahu Bahwa kemudian Ketika Ia hendak Menerima berkat itu Ia ditolak Banyak berkat Tuhan Banyak anugerah Penyertaannya Bisa lewat Begitu saja Tidak akan Dialami oleh Kita anak-anak Tuhan Ketika kita Sengaja jatuh Bangun Di dalam Kubangan dosa itu Oleh karena itu Generasi muda Jaga baik-baik Kekudusan kita Pasar B Ingat Ada satu kisah Dalam perjanjian lama Cerita ini Ada dua orang Anak muda Yang cowok Yang pria Namanya Amnon Dia pangeran Dia jatuh cinta Sama Tamar Pasar Benet baca ya Sedikit saja Kisah ini Untuk memberikan kita Gambaran yang utuh Bagaimana Sebetulnya Percabulan dosa seksual Di luar pernikahan Itu merugikan Generasi muda Dalam 2 Samuel 13 Ayat 1-2 Dicatat demikian Sesudah itu Terjadilah yang berikut Absalom bin Daud Mempunyai seorang Adik perempuan Yang cantik Namanya Tamar Dan Amnon Bin Daud Jatuh cinta Kepadanya Hati Amnon Sangat tergoda Sehingga Ia jatuh Sakit karena Tamar Saudaranya itu Sebab Anak perempuan itu Masih perawan Dan menurut Anggapan Amnon Mustahil untuk Melakukan sesuatu Terhadap dia Seorang putra mahkota Seorang anak kerajaan Namanya Amnon Jatuh cinta Kepada seorang wanita Putri juga Kerajaan itu Cantik Parasnya Ada yang salah Nggak dengan jatuh cinta Jatuh cinta Normal-normal saja Jatuh cinta Perasaan yang Tuhan kasih kok Tetapi Bagaimana kita Meresponi Berikutnya Itu menjadi Kuncinya Kalau kita Meresponi Dengan berbuat Dosa Kita meresponi Dengan buru-buru Pacaran Tidak bijaksana Itu yang salah Perasaan jatuh cinta Perasaan yang normal Tapi Bukankah manusia Bisa menguasai Perasaan itu Karena itu Kita bersyukur Kita ada dalam komunitas Kita punya pemimpin rohani Ketika kita pun Jatuh cinta Kita cerita Bukan cerita Kepada semua orang Apalagi update status Di media sosial Itu namanya pengumuman Cerita kepada orang-orang Yang kita bisa percaya Salah satunya adalah Pemimpin Supaya bisa diarahkan Dan dituntun Amnon jatuh cinta Kepada Tamar Itu wajar-wajar saja Tapi dicatat Ternyata Amnon ini Ingin melakukan Sesuatu yang jelek Ingin melakukan Sesuatu yang buruk Dia akhirnya Memaksa Tamar Untuk melakukan Dosa itu Dosa seksual itu Dan perhatikan Ayat yang kelima belas Ini mengerikan Yang terjadi Kemudian timbulah Kebencian Yang sangat besar Pada Amnon Terhadap gadis itu Bahkan dikatakan Perhatikan Lebih besar Benci yang dirasanya Kepada gadis itu Daripada cinta Yang dirasanya Sebelumnya Lalu Amnon berkata Kepadanya Bangunlah Enyahlah Bayangkan Dari cinta mati Istilahnya Pengen betul-betul Menikahi Tamar Tapi Amnon maksa Tamar Mengajak dia Baik-baik Kasih tau orang tuanya Amnon tidak mau Akhirnya diperkosa Tamar Alkitab kita mencatat Setelah itu terjadi Amnon Yang tadi benci mati Yang tadi Maaf cinta mati Jadi benci Sejadi-jadinya Bayangkan Itulah perasaan Itulah ketidakstabilan Anak muda Itulah akibatnya Ketika anak-anak muda Sengaja mengikuti Arus dunia Tidak menjaga Kekudusan Di area Juga seputar Kekudusan seksual Kalau tidak dijaga Justru Berakibat Merugikan kita Itu ibarat Seperti Esau Yang punya Nafsu rendah Bayangkan Hak kesulungan itu Artinya Di jaman itu Double portion Maksudnya gini Kalau orang tua itu Punya dua anak Anak sulung Pasti dapat Dua kali lipat Daripada adiknya Oh hak kesulungan itu Istimewa Tapi ditukar Hanya untuk Semangkuk Bubur kacang merah Yang cuma dihirup Beberapa menit Selesai Demikian juga Kalau tidak jaga Kekudusan Berkat Tuhan Yang luar biasa itu Bisa tertahan Bahkan bisa hilang Dari dalam kehidupan kita Oleh karena itu Perhatikan baik-baik Firman Tuhan Mengajari kita Bukan untuk Mengekang kita Tapi justru Akan menuntun Akan membawa kita Berjalan di dalam Anugerah Tuhan Sehingga Relationship Hubungan yang dibangun Pacaran Tunangan Pernikahan Pasar Benat Berdoa Kalian bisa menikmati Di dalam Anugerah dan Berkat Tuhan Jadi perhatikan Firman Tuhan Justru Mengajari kita Hal yang baik Bukan Supaya kita bisa Menikmati Bukan mengekang Lalu hilanglah Kebebasan kita Memang Alkitab kita Mengajar Ada pagar-pagar tertentu Yang gak boleh dilompati Ada batas-batas tertentu Yang jangan dilanggar Sama seperti Kalau kita Mengendari motor Atau mobil Ada batas kecepatannya Lebih cepat daripada itu Resiko kecelakaannya Lebih tinggi Tapi bukan berarti Jalan lambat Kalau kita jalannya lambat Lebih aman juga tidak Tapi resiko yang terjadi Lebih tinggi Oleh karena itu Firman Tuhan Menjadi pagar Dia menjadi pelita Bagi kaki kita Dan terang Bagi jalan kita Ayat yang sama Kemudian Dikatakan Ayat yang ke-16 Kita baru satu ayat Anak gadis itu Sangat cantik parasnya Pasar berat ulangi Seorang perawan Belum pernah bersetubu Dengan laki-laki Perhatikan kalimat berikutnya Ia turun Kemata air Dan mengisi Buyungnya Lalu kembali Naik Salah satu tugas Seorang wanita Di jaman itu Tradisi Budaya Waktu itu Adalah mengambil Air dari sumur Akhirnya diangkut Air itu Untuk keperluan Keluarganya Keperluan Orang tuanya Keperluan Seisi rumah tangganya Masih ingat tidak Kisah Satu ketika Yesus Di siang bolong itu Ketika murid-murid Yang membeli makanan Dia ketemu dengan Wanita Samaria Yang mengambil Air di sumur Jadi memang Menurut tradisi Jadi memang Menurut kebiasaan Jadi memang Menurut tugas Adat istiadat Waktu itu Wanita memang Kewajibannya adalah Mengambil air Dan Ripka Didapati Sedang mengambil air Dengan rajin Ripka memberikan contoh Bukan hanya Parasnya cantik Bukan hanya Menjaga kekudusan Tetapi dia adalah Seseorang Yang bertanggung jawab Di dalam Kesehariannya Sebetulnya Tidak ada yang spesial Tidak ada yang spesial Dengan membawa air Atau mengangkat air Dari sumur Isi ke dalam Buyung Lalu dibawa ke rumah Tidak ada yang spesial Itu kewajiban Dia Kewajiban Semua wanita Muda waktu itu Hal yang ketiga Kita belajar dari Ripka Dia bertanggung jawab Dalam urusan Sehari-hari Demikian juga Generasi muda Ada urusan Sehari-hari Yang perlu Kita kerjakan Secara bertanggung jawab Kalau istilahnya Yesus Itu meal Pertamanya kita Kilometer Pertamanya kita Bukan sesuatu yang spesial Tanggung jawab kita Harian kok Contoh misalnya Sebagai student Sebagai anak SMP SMA Atau mahasiswa Apa sih tanggung jawab Hariannya Belajar Kerjakan tugas Kuliah Tugas sekolah Selesaikan Ulangan Atau tes Dapat nilai terbaik Menghormati guru Atau dosen Apakah spesial Itu biasa Itu tanggung jawab Sehari-hari Yang harus dikerjakan Contoh yang lain Kalian sebagai anak Pas online Begini kuliah online Kebanyakan Kembali Ke kampung halaman Ke kota Masing-masing Ke rumah Sebagai anak Tanggung jawabnya Apa Bantu orang tua Hormati orang tua Ikuti orang tua Bersihin rumah Disuruh nyapu Ngepel Mungkin Kebetulan Tidak ada Tidak ada Asisten rumah tangga Pembantu rumah tangga Di rumah kita Tidak ada yang spesial Itu justru tanggung jawab Sehari-hari Yang harus dikerjakan Mungkin ada diantara kalian Yang sudah bekerja Apa tanggung jawab pekerja Seorang pekerja Seorang pegawai Seorang karyawan Seorang business owner Datang ke tempat pekerjaan Ini tempat waktu Selesaikan tugas Yang ditugaskan oleh Pemimpin Selesaikan sampai tuntas Bukankah itu Tanggung jawab sehari-hari Nah demikian juga Kalau kita berbicara Mengenai pacaran Kadang-kadang kita Menggebu-gebu Kita lupa Meninggalkan Tanggung jawab kita Sehari-hari Pacaran jatuh cinta Itu perasaan yang normal Membangun hubungan Yang serius Dengan lawan jenis kita Asal kita tahu Waktunya kapan Lalu dituntun Dibimbing demikian Itu hal yang normal Hal yang boleh Tapi kadang-kadang Anak muda terlalu fokus Soal itu Soal pacaran Mana yang cantik Mana yang ganteng Mana yang tampan Bagaimana menaklukkan Hati dia Bagaimana berkencan Eh kuliahnya Diabaikan Eh orang tuanya Gak didengerin Dia gak peduli Dengan tanggung jawab Sehari-hari Itu yang keliru Kalau kita belajar Dari Ripka Ripka adalah Seorang wanita muda Yang berfungsi Dan gak ada yang spesial Ngambil air itu Biasa Tanggung jawab Sehari-hari Demikian juga Generasi muda Kalau kita Mau berbicara Mengenai pacaran Hubungan Hubungan Yang serius Yang dibangun Dengan lawan jenis Dan akhirnya Pastor Beldo akan Satu saat kalian akan Masuki pernikahan yang bahagia Dimulai dengan ini Dengan mil pertama Dengan kilometer pertama Dengan tanggung jawab Dengan tanggung jawab Harian kita Sehari-hari Yang gak boleh Diabaikan Yang gak boleh Ditinggalkan Begitu saja Kalau kalian SMP SMA Kerjakan dengan baik Kerjakan PR-mu Jangan sibuk Pacaran Kerjakan PR Kerjakan tugas Di sekolah Kerjakan tanggung jawabmu Sebagai mahasiswa Sebagai student Di rumah Layani orang tua Hormati mereka Bantu mereka Mungkin mereka punya usaha Bisnis Mungkin rumah tangga Bantu mereka Jangan hanya sibuk Dengan handphone kita Dengan pacar kita Dengan teman kita Dan kita abaikan Tanggung jawab Sehari-hari Berpacaran Pernikahan Apalagi Satu saat ketika Kalian masuk dalam Pernikahan Tanggung jawabnya Jauh lebih besar Kalau tidak dilatih Dengan tanggung jawab Yang sederhana Yang hari ini Kalian masih single Untuk Kalian kerjakan Dengan baik Tidak bertanggung jawab Wah pasar benet Gak bisa bayangkan Nanti kalian sudah menikah Betul-betul Jadi papa mama Jadi orang tua Kalian punya anak Waduh Anak kalian pasti Gak akan terawat Terurus dengan baik Karena tidak dimulai Dengan sifat bertanggung jawab Dari ketika Kita masih muda Jadi hal yang ketiga Belajar dari Ripka Dia adalah seorang wanita Yang bertanggung jawab Dalam urusan kesehariannya Jadilah anak muda juga Yang bertanggung jawab Dalam urusan keseharian kita Baru kita ngomong Hal-hal mengenai pacaran Pernikahan Atau relationship Nah kita lihat Kejadian 24 Perikop yang sama Ayat 17 Perhatikan kemudian Berlarilah hamba itu Masih ingat hamba itu Eliasar namanya Mendapatkannya Serta berkata Tolong beri aku Minum air sedikit Dari buyungmu itu Jawabnya Minumlah Tuhan Maka segera Diturunkannya Buyungnya itu Ke tangannya Serta diberinya Dia minum Setelah ia selesai Memberi hamba itu Minum berkatalah Ia Baiklah untuk Unta-untamu juga Kutimba air Sampai semuanya Puas minum Kemudian Segeralah Dituangnya lah Air yang di buyungnya Itu ke dalam palungan Lalu berlarilah Ia sekali lagi Kesumur Untuk menimba air Dan ditimbahnya lah Untuk semua Unta orang itu Dan orang itu Mengamat-ngamatinya Dengan berdiam diri Untuk mengetahui Apakah Tuhan Membuat perjalanan Ini berhasil atau tidak Setelah Unta-unta itu Puas minum Maka orang itu Mengambil anting-anting Emas yang setengah Syikal beratnya Dan sepasang gelang Tangan yang Sepuluh syikal Emas beratnya Serta berkata Anak siapakah engkau Baiklah Katakan kepadaku Adakah di rumah Ayahmu Tempat bermalam Bagi kami Perhatikan yang keempat Ripka Bukan hanya melakukan Tanggung jawab harian Yang mengambil Air Untuk keperluan keluarga Tapi dia punya Kemurahan hati Memberi minum Eliasar Yang orang asing itu Dan bukan hanya Memberi minum Minum orangnya Untanya sekalian Dikasih minum Memberi minum Orang lain Itu sesuatu Budaya Culture juga Tradisi waktu itu Tapi gak perlu Sampai memberi minum Unta-untanya Minimal ada Sepuluh Unta katanya Konon Satu Unta bisa minum Setelah perjalanan Satu minggu Bisa minum 25 galon Ukuran galon Memang agak Rancu nih Dengan air-air galon Yang ada ya Orang taunya Satu galon 19 liter Tapi galon Yang dimaksudnya Standar internasional Sekitar 4,5 liter Satu untam Minumnya 25 galon Satu galon 4,5 liter Pasar Benet Hitung Kira-kira Satu untam Minumnya 112,5 liter Wanita muda Yang lincah Ini Ripka Bukan hanya Ngasih minum orang Ngasih minum orang sih Paling orang minum Berapa sih banyak Ada yang bisa minum Satu liter langsung Gak mampu juga ya Paling kita Satu cangkir itu 250 Mililiter doang Tetapi bayangkan Ripka ini Bukan hanya orang Dikasih minum Unta-untanya Apa yang dilakukan Ripka Perhatikan Apa yang dilakukan Ripka Diluar daripada Adat kebiasaan Apa yang dilakukan Ripka Lebih daripada Yang diminta Apa yang dilakukan Ripka Yang terakhir Perhatikan Persis Seperti apa Yang didoakan Oleh Eliasar Kemurahan hatinya Ripka Sikap yang Mau melayani Ternyata Jawaban Doa Seorang Yang minta Tanda Sama Tuhan Untuk mencari Jodoh Anak Tuhannya Anak muda Dengarkan Jangan jadi Orang egois Paulus Berkata Kepada Timotius Dia berkata Tanda-tanda Orang di Akhiri Jaman Mereka Tidak tahu Berterima kasih Mereka Hanya Mementingkan Diri Sendiri Mereka Betul-betul Tidak peduli Agama Tidak peduli Yang lain Di dalam Surat Kepada Anak Rohaninya Timotius Paulus Menulis Ciri-ciri Manusia Di Akhiri Jaman Jangan Sampai Juga Kalian Atau Kita Termasuk Pasar Benat Juga Menjadi Ciri-ciri Orang Yang Seperti Itu Kita Tidak Peduli Lihat Orang Lain Kita Tidak Mau Nolong Orang Lain Kita Tidak Mau Melayani Ini Mil Yang Kedua Tadi Kilometer Atau Mil Yang Pertama Kita Bertanggung jawab Atas Hidup Kita Tapi Tuhan Mendesain Kita Tuhan Menuntun Kita Supaya Lewat Hidup Kita Orang Lain Bisa Bisa Terkena Dampak Yang Positif Dampak Yang Baik Orang Itu Bisa Diberkati Bisa Dikuatkan Lewat Hidup Kita Sehebat Itu Tuhan Mau Pake Generasi Muda Ripka Tidak Hanya Berhenti Sampai Kasih Minum Eliasar Sepuluh Ontanya Satu Onta 112,5 Liter Dikasih Minum Ini Wanita Bulak Balik Ngambil Air Dari Buyung Dituang Untuk Unta Minum Capeknya Setengah Mati Tapi Dia Kerjakan Itu Ternyata Bukan Hanya Ripka Ini Cantik Di Luar Elok Paras Dia Cantik Di Dalam Dia Punya Kualitas Yang Luar Biasa Dalam Hatinya Dia Peduli Orang Lain Dia Melakukan Lebih Daripada Yang Diminta Dan Tak Disadari Itu Adalah Jawaban Doa Daripada Apa Yang Diminta Oleh Eliasar Perhatikan Generasi Muda Orang Yang Terbiasa Melayani Orang Yang Terbiasa Mau Memperhatikan Orang Lain Dia Belajar Untuk Berkorban Dan Itulah Bedanya Antara Love Kasih Versus Last Atau Nafsu Bedanya Dimana Love Itu Memperhatikan Love Mau Memberi Love Mau Berkorban Love Mau Melepaskan Sesuatu Untuk Kebaikan Orang Lain Last Sedangkan Last Atau Nafsu Maunya Mengambil Maunya Adalah Menarik Keuntungan Yang penting Diri Saya Gak peduli Yang lain Yang lain Hancur Peduli Amat Istilahnya Itulah Perbedaan Love Versus Last Kasih Atau Cinta Versus Lawan Hawa Nafsu Orang-orang Yang terbiasa Membiarkan Kasih Cinta Yang dia Terima Dari Yesus Tentu saja Cinta Yang ajaib Itu Cinta Agape Cinta Yang Supranatural Memampukan Dia Melayani Memberi Buat Orang Lain Orang Anak Muda Yang Melatih Dirinya Untuk Belajar Melayani Memberi Kepada Orang Lain Kasih Di dalam Hidupnya Akan Lebih Kuat Bertumbuh Dibanding Last Di dalam Hidup Seseorang Karena Last Hanya Memikirkan Diri Sendiri Last Hanya Ingin Mendatangkan Keuntungan Buat Diri Sendiri Gak Peduli Buat Orang Lain Dan Kalau Mau Ngomong Soal Perjodohan Kita Harus Berkaca Apakah Kita Menjadi Orang Orang Yang Bertumbuh Dalam Sikap Hati Yang Memberi Dan Melayani Ripka Dapat Jodoh Isak Dapat Jodoh Karena Ternyata Ada Kualitas Kualitas Yang Luar Biasa Ini Dan Cerita Berikut Berikutnya Dari Kejadian 24 Akhirnya Jadikan Pakem Dijadikan Tatanan Panduan Bagaimana Orang Israel Mencari Jodoh Sampai Berakhir Di Dalam Perkawinan Sepanjang Cerita Bagaimana Eliasar Mencari Jodoh Bagi Anak Tuhan Isak Akhirnya Ketemu Ripka Ada Empat Aplikasi Yang Perlu Kita Renungkan Dan Kita Bisa Lakukan Yang Pertama Rawatlah Tubuh Kita Rawatlah Fisik Kita Tubuh Adalah Aset Yang Termahal Salah Aset Yang Paling Mahal Yang Tuhan Kasih Kalau Kita Sakit Sakitan Kalau Kita Enggak Rawat Kita Enggak Bisa Selesaikan Rencana Dan Kehendak Tuhan Tapi Ingat Penampilan Atau Tubuh Kita Bukan Segala Galanya Oleh Karena Itu Yang Kedua Jadilah Orang Yang Setia Dan Menjaga Kekudusan Tadi Ingat Baik-baik Ripka Betul-betul Menjaga Hidup Sucinya Dia Tidak Dalam Ikatan Dengan Seseorang Bahkan Dia Masih Perawan Dan Belum Bersubuh Dengan Orang Lain Berarti Dia Setia Dan Menjaga Kekudusan Demikian Jauh Generasi Muda Yang Ketiga Bertanggung Jawab Dalam Urusan Sehari-hari Ripka Ngambil Minum Itu Hal Yang Wajar Hal Yang Biasa Hal Yang Normal Tanggung Jawab Kita Sehari-hari Lakukan Dengan Baik Sebagai Student Sebagai Seorang Anak Sebagai Seorang Jemaat Lakukan Tanggung Jawab Kita Sehari-hari Dan Yang Terakhir Kembangkan Kemurahan Hati Dan Sikap Hati Mau Melayani Kalau Itu Yang Kita Lakukan Kita Akan Melihat Bagaimana Hubungan Relationship Kita Punya Kualitas Yang Baik Sebelum Akhirnya Kita Bertemu Dengan Orang Yang Yang Punya Kualitas Yang Baik Dan Akhirnya Memasuki Pernikahan Yang Luar Biasa Pas Benet Berdoa Supaya Setiap Generasi Bisa Melakukan Firman Tuhan Yang Sederhana Ini Tetapi Di Ujungnya Kita Akan Melihat Kebahagiaan Di Dalam Relationship Atau Pernikahan Yang Kalian Akan Bangun Satu Satu Mari Kita Ber Bapak Terima Kasih Buat Kebenaran Firman Kami Belajar Hari Ini Bagaimana Elias Dituntun Tuhan Bertemu Dengan Ripka Jodoh Bagi Anak Tuhannya Yaitu Isak Ripka Ternyata Elok Paras Yang Menjaga Fisik Dengan Baik Ripka Ternyata Seorang Perawan Yang Belum Bersetubu Dengan Laki-laki Berarti Setia Dan Menjaga Kekudusan Ripka Seseorang Yang Bertanggung Jawab Dalam Urusan Sehari-hari Mengambil Air Bahkan Ripka Memberi Lebih Daripada Yang Diminta Bahkan Bukan Hanya Elias Dikasih Minum Sepuluh Untanya Dikasih Minum Padahal Itu Di Luar Kebiasaan Itu Di Luar Tanggung Jawab Ripka Harusnya Tak Perlu Sampai Kasih Minum Tapi Tak Disangka Itu Adalah Jawaban Doa Demikian Juga Dengan Derasi Muda Ini Tuhan Biarkan Mereka Tidak Bingung Soal Siapa Jodohku Mencari Yang Tampan Mencari Yang Cantik Dulu Tetapi Justru Biarkan Mereka Disibukan Dengan Membangun Kualitas Kehidupan Mereka Sehingga Satu Saat Mereka Menemukan Jodoh Yang Tepat Dan Memberkati Relationship Itu Dalam Pernikahan Pun Diberkati Bahkan Generasi Anak Cucu Kami Pun Diberkati Tuhan Matraikan Firman Dalam Hati Kami Semua Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Yes Puji Tuhan Kita Semua Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Dan Giliran Kita Sekarang Adalah Melakukan Firmannya Dan Hari Ini Saya Mau Mengundang Teman Teman Yang Belum Pernah Menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Pribadi Dalam Hidup Kalian Bisa Taruh Tangan Kalian Di Dada Ijinkan Saya Berdoa Buat Kalian Karena Menerima Yesus Adalah Langkah Awal Di Dalam Kita Semakin Bertumbuh Di Dalam Mengenalan Tuhan Mari Ikuti Doa Saya Bapak Terima Kasih Tuhan Yesus Engkau Telah Menebus Setiap Dosa Kami Kami Manusia Yang Berdosa Ya Tuhan Biar Hari Ini Setiap Ikatan Ikatan Dosa Dilepaskan Kami Mau Kembali Kepadamu Ya Tuhan Kami Mau Mengarah Kepada Kristus Yang Adalah Satu Satunya Juru Selamat Pribadi Hari Ini Kami Mau Mengaku Dengan Mulut Kami Percaya Dengan Hati Kami Bahwa Engkau Adalah Satu Satunya Tuhan Yesus Penguasa Tunggal Juru Selamat Pribadi Dalam Hidup Saya Bertahta Di Tengah Tengah Hidup Kami Kami Mau Bertumbuh Di Dalam Engkau Lebih Lagi Kami Mengucap Syukur Dalam Nama Yesus Haleluyah Amen Buat Teman Teman Yang Baru Saja Dido Silahkan Klik Tombol Di Pojok Kanan Supaya Kami Bisa Memfollow Up Kalian Lebih Lagi Dan Hari Ini Buat Setiap Army of God Dimanapun Engkau Berada Angkat Kedua Tangan Terima Berkat Yang Terbaik Daripada Alah Bapak Alah Putra Alah Rokudus Menyertai Kehidupan Mu Jadilah Anak Anak Yang Kuat Di Dalam Tuhan Anak Anak Yang Melakukan Firmannya Lihat Tangan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Mu Dari Hari Ini Sampai Selama Lamanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Selamat Hari Minggu God Bless You Semuanya Hanya Kau Pencunanku